Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alvi Zaila Rizki akan melanjutkan presentasi dari Saudari Subaida Hadawiyah Yaitu faktor lingkungan bisnis Faktor lingkungan bisnis ada dua Yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal Lingkungan internal dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, material, peralatan, dan metode Tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan Guna menghasilkan uang Modal, yaitu sekumpulan uang atau barang yang dilakukan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan Material, barang yang digunakan untuk membuat sesuatu Peralatan, yaitu alat untuk membuat sesuatu Metode, cara atau jalan yang harus dilakukan seorang Agar dapat mencapai apa yang dia inginkan Yang kedua, lingkungan eksternal Lingkungan eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor Yaitu faktor ekonomi, faktor demografi, faktor geografi, dan faktor teknologi, faktor pemerintahan, faktor sosial Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan mikro, yaitu lingkungan khusus Lingkungan khusus atau mikro adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung berlapan bagi perusahaan Dalam mencapai tujuan dan merupakan sesuatu yang khas bagi setiap perusahaan yang berubah sesuai dengan kondisinya Ada beberapa hal yang termasuk dalam lingkungan khusus Yaitu pelanggan, pemasok, perantara, pesaing, kreditor, pembuat, dan pekerjaan Pelanggan adalah kelompok potensial yang mengkonsumsi, output, atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan Pemasok, pemasok meliputi bahan-bahan baku atau material Perantara, yaitu organisasi atau perusahaan yang berperan sebagai penyulur dari hasil organisasi kepada para pelanggan Pesain, yaitu organisasi tertentu yang menawarkan barang atau jasa yang sama atau serupa pada kelompok pelanggan atau nasabah yang sama Kreditor, yaitu kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi secara finansial Pembuat, yaitu bahan atau perwakilan pemerintah pada tingkat lokal Pekerja, yaitu organisasi yang menghimpun para pekerja atau para pejuang Memperjuangkan inspirasi para anggotanya Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu pemerintah, pedagang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok Selanjutnya, lingkungan umum makro, yaitu kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi dan mempunyai dampak terhadap perusahaan secara tidak langsung Hal-hal yang mempengaruhinya adalah, pertama, pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu Dan ada beberapa faktor di dalamnya, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, dan sumber daya modal Yang kedua, lingkungan teknologi Kenapa saya menyebutkan lingkungan teknologi? Karena teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan Terutama dalam hal pengembangan produk Dan yang ketiga adalah lingkungan politik hukum Lingkungan ini mengenai hubungan antara perusahaan dengan pemerintah Ketika terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai Dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan organisasi bisnis di berbagai bidang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!